Sampai saat ini juga kalau orang yang tidak tahu, dia bilang betul, memang asli orang roti. Bahkan pernah di Siku Mana, orang bertengkar bahwa dia ini, ini aneh ini tukang jual daging di pasar impresi. Pelajaran buat kaum muda, teruslah berkarya tetapi jangan berorientasi tentang uang. Senin sampai Jumat, Kutung Susi bukan di aktivitas. Tapi hari Sabtu dan Minggu, Kutung Ketawa di CCTV, di lokasi Sutik. Itu sudah luar biasa. Utang juga kalau bisa lupa tuh, nggak apa-apa. Salam Alek. Salam Alek. Kakak Robi. Siap. Lengkapnya, Robert Ritu. Iya, Robert Ritu. Orang Nd tapi, logat roti. Tuh, kalau mau. Jadi, kalau aslinya Nd, Bapak Nd, Mama Rote. Mama Rote. Tapi, sudah terkontaminasi dengan roti, jadi lebih banyak roti. Rote. Kakak Robi, pertama Betta, terima kasih. Siap. Subir sedia, jadi tamu di Om Boban Channel. Siap. Kutomba cerita di acara, bersulang Kakak Robi. Ya. Bercerita sesuatu ala kupang. Baik. Betta juga, secara pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih. Karena Betta bisa diundang, untuk bisa berbagi pengalaman dengan Kakak Boban. Siap. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih juga, Om Boban. Kakak Robi, kemana kabar Kakak Robi? Puji Tuhan baik. Masih sehat-sehat. Jadi, selalu baik. Kakak Robi, ini kan kalau tembaca cerita nih. Iya. Kakak Robi di konten. Iya, iya, iya. Channel Youtube, konten komedi. Channel CCTV. CCTV channel. Peran CCTV channel. Perannya, To'of Lo Amor. Iya. Yang melekat di kotong yang biasa nonton Youtube, itu begitu. Tapi kan soalnya tahu, Kakak Robi ini siapa? Latar belakang siapa? Iya. Latar belakang kikar mana? Padahal juga kerja di pemerintahan. Hahaha. Kerja di pemerintahan, Kakak Robi. Cerita sedikit. Jadi, mungkin Betta mulai ya? Iya. Jadi baik. Nama lengkap sudah tadi, Toh. Robert Ritu. Kemudian, Betta basic pendidikan, sebenarnya serjana perikanan. Serjana perikanan. SPI. Bajai 1. Tetapi cerita ini terlalu panjang juga. Tetapi baik. Mungkin Betta ambil yang penting saja. Jadi memang, cerita Betta Puhidup ini juga memang agak sedikit miring. Miring dalam arti bahwa pernah susah, pernah senang, pernah susah. Jadi memang Betta dilahirkan dari Bapak memang orang ND, seorang polisi. Polisi. Polisi yang sudah meninggal tahun 2001. Dari enam bersaudara, Betta yang paling besar. Laki-laki. Tiga laki-laki. Tiga perempuan. Bapak meninggal waktu itu, Betta baru semester tiga. Semester tiga. Semester tiga. Waktu itu beliau masih Dines, masih muda, umur 46 tahun meninggal. Jabatan terakhir juga ke Polsek naik liu. Ke Polsek naik liu. Ke Polsek naik liu. Tetapi, Betta berpikir bahwa kalau misalnya Betta Sona menyelesaikan ini, maka Bpadi Adi yang lain juga pasti gagal. Sehingga dengan kekuatan yang ada dalam Bpundiri, Betta menyelesaikan itu. Dan puji Tuhan bisa meraih sarjana S1. Kemudian, setelah wisudah tahun 2004, tidak punya pekerjaan. 2004. 2004. Jadi, ya sudah lah. Tidak pekerjaan, maka bergabung sudah dengan Elayan. Karena memang kebetulan sarjana perikanan, jadi saya bergabung dengan Elayan untuk pergi ke laut dan tangkap ikan. Ini perahu? Nah, lampara. Lampara. Lampara kalau istilah perikanan bilang mini pursen. Tapi kalau bahasa keren di Kupong bilang lampara. Jadi itu ada sekitar belasan ABK yang setiap harinya, keluar jam 3 sore, pulangnya jam 8 pagi, 9 pagi. Dan itu kita nikmati. Hampir 5 tahun, Kak Boban, Betta bergelut di situ. Jadi dari situ banyak pekerjaan yang memang pernah Betta lakukan. Ojek pun pernah. Ojek juga? Pernah ojek juga, Betta. Itu petugas koperasi, tagi-tagi uang harian itu juga pernah Betta lakukan. Dan puji Tuhan, tahun 2009, setelah itu Betta diterima menjadi tenaga PTT di pemerintah kota hingga saat ini. Jadi memang itu cerita kehidupan yang memang dari susah, senang, susah dan senang. Kemudian menyangkut dengan konsensi tipu ini, memang Betta sudah ada basic. Bukan dari stand up comedy atau apa-apa tidak. Tetapi memang itu hanya tumbuh dalam diri, yang kalau orang dengar juga, Wih, lu ini lucu. Lu ini bagus. Nah, gitu. Jadi memang dalam konten itu, Betta dituntut berperan sebagai toorote. Toorote. Toorote yang mana dialek ini yang dibutuhkan untuk konten itu. Nah, jadi dialek yang Betta pakai ini adalah dialek rote termanu. Rote termanu. Termanu. Tapi sebenarnya Betta bukan orang rote, orang rote, Om Boban. Betta orang flores. Memang mama rote. Iya, iya. Tapi rote pun rote dengka, bukan rote termanu. Terus bisanya kermana dengan? Nah, jadi Betta orang suka bergaul, Om Boban. Suka bergaul dengan siapa saja. Dan kebetulan lingkungan situ juga banyak orang rote termanu. yang jual daging. Jadi di situ Betta bergaul tiap hari. Betta mempelajari, dompun dialek. Logat, oh ternyata bisa. Nah, dari situlah maka Betta perperan toorote ini awal-awal sih mungkin agak diragukan ya. Teman-teman yang lain. Tetapi sejalannya waktu ternyata bisa. Dan pengetahuan orang bisa menikmati itu. Wah, wah, toorote ini keren. Soalnya orang flores nih. Soalnya orang sampai sekarang juga mungkin orang. Dan memang sampai saat ini juga kalau orang yang tidak tahu dia bilang Betta memang asli orang rote. Bahkan pernah di Siku Mana orang bertengkar bahwa dia ini, ini aneh ini tukang jual daging di pasar impres ini. Nah, dia mulai orang jual daging di pasar impres. Tetapi ketika orang tahu Betta, oh, tetuh, katolifan lores ya. Ini orang flores buka rote ini. Nah, itu jadi memang ceritanya seperti itu. Jadi memang Betta juga bersyukur bahwa mungkin ada kelebihan-kelebihan yang tersembunyi, tetapi ini semua kota bisa apa di gunakan di sisi tipu channel ini. Dan ya tetap eksis sampai sekarang ini. Anak buah berapa? Betta anak buah 4 orang. Paling besar? Paling besar sekarang dia semia kelas 3 baru habis ujian minggu kemarin. Ya, mudah-mudahan nanti pengumurnya bisa lulus. Nah, tanggapan kakak? Ya. Kemarin bilang, Misa kau pas kak? Ah, Misa pas. Anak buah bilang malu. Ah, jadi memang itu juga memang suatu kenyataan yang memang Betta, Sony tahu malunya seperti apa. Tetapi, karena pada saat Misa itu banyak yang to'o, to'o, to'o. Jadi mungkin malu. Karena memang anak laki-laki ini dia baru SMP kelas 2. Jadi, Bapak Betta, Sony mau pikirnya jadinya Mbak Pele. Ini ketunduh orang, mau pisah ambut juga orang baterai to'o, segala macem. tetapi Betta kasih pengertiannya dia, Betta bilang bahwa itu suhu resiko. Kalo pun kau, no bilang suhu nonton Bapak pun konten. Oh iya, Ah, nih lu pun Bapak nih, ah, lu pun vele mo. Ah, gitu. Ya, sebenarnya lu juga harus bangga bahwa ternyata lu Bapak ini bisa seperti itu. Eh, Mbak Betta malu. Mungkin karena dia belum paham. Ah, iya. Belum paham bahwa kalo ketong bergabung di namanya YouTube atau konten ini seperti ini. Tapi Betta yakin bahwa saat-saat dia akan tahu bahwa, oh, tujuannya ini kontennya seperti ini, ya. Cerita, jamah rasa. Pernah cerita bilang, my tua sempat komplain. Karena, bilang nona-nona minta foto, karena. Ya, jadi memang itu risiko pekerjaan, Kak Bowan. Awalnya Betta, Sony berpikir sampai sini. Waktu episode pertama, kedua itu, itu belum terasa. Nanti setelah jalan-jalan-jalan, ternyata memang ada dia punya, ada di pengaruhnya. Pengaruhnya luar biasa, dimana bahwa orang semakin mengenal kotong. Dan kotong sudah bisa bersembunyi. Bahwa ini to'o. Ini bukan Robby lagi, tapi ini to'o sisi tipu. Nah, di situ ada beberapa orang yang memang mungkin sudah kenal. Tapi kenalnya sebagai Robby. Bukan sebagai to'o. Tapi ketika mungkin dia nonton kotongpung film ini, dia juga merasa, wah, dia sekarang juga sudah, ini juga super pera di YouTube ini, bagus ini. Jadi minta foto di situ. tetapi ya itu sudah namanya istri ya. Wajar-wajar lah. Tetapi kepercayaan itu yang paling kau tentanamkan lah. Bahwa yang lebih penting itu adalah keluarga. Keluarga. Itu yang paling penting. Istri dan anak itu, itu nomor satu. Ini semua ini bagaimana kita berkreativitas, tetapi tentunya kotong-kotong yang boleh meninggalkan. Keluarga. 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 Sik. Ya, karena konten ini, ketika itu hanya bekerja saja. Tetapi di rumah, kan ini keluarga. Bukan konten. Jadi kita prinsip seperti itu, Om Bapak. RT juga sampai saat. Ah, puji Tuhan, kita RT di lingkungan Fatululis sudah dua periode. Ketua RT. Ketua RT dengan ketua kelompok umat basis. Umat basis santu Yosef Bakti Marga. Yang dispolis dua. Apa? Jubir juga. Ah, Jubir ini juga memang sering. Tapi itu, dalam kalangan keluarga, ada juga yang minta untuk Jubir. Saya pernah satu waktu diminta oleh Pak Hiribati Leo. Itu pengecara. Pak pengecara. Iya. Tapi saya tidak. LBH. Suri NTT. Suri ya. Orang hebat ya. Dia minta Beta untuk jadi Jubir. Tetapi disitu Beta sudah dipercaya. Orang sekelas Pak Hiribati Leo cari Jubir. Kayaknya Beta gini. Tetapi dia bilang, Lu bisa. Lu Jubir. Bahkan dua orang. Anaknya yang nikah, Beta Jubir semua. Yang pertama anak laki-laki. Yang kedua anak perempuan Beta yang Jubir. Kemudian ada beberapa orang yang memang minta tolong untuk Jubir. Tapi tidak dibayar hubungan. Jadi murni bahwa akan ada faktor kekeluargaan. Kekeluargaan. Kekekenalan. Jadi bagaimana Beta bisa memberikan hal yang itu kepada saudara-saudara lain. Tanpa ada sepersenasi pun yang Beta minta. Itu murni karena memang memiliki rasa kekeluargaan saja. Kemudian ada juga yang minta untuk jadi MC. Itu sering. Orang nikah bahkan pernah di hotel pun Beta pernah. Oh begitu. Tanpa maksudnya tanpa pengalaman yang apa ini. Itu otodidak. Beta sendiri juga bingung. Kenapa Beta bisa seperti ini. Karena memang basic pendidikan juga. Beta bukan sarjana sosial atau sarjana politik. Beta sendiri perikanan. Tentunya belajar bagaimana penangkapan. Bagaimana budidaya. Bukan belajar tentang speaking publik atau apa segala macam. Tidak. Tetapi memang itu otodidak. Sama juga yang di CCTV ini. Orang mungkin dia bingung juga. Orang dia belajar apa? Basic. Humor so dia ada. Tapi kakak Robi. Omong-omong. Awal mula. Ya. Sampai bergabung di CCTV ini ke mana? Jadi begini. Ini ceritanya juga panjang ke teman. Jadi. Kalau CCTV ini. Awalnya kotor sendiri bermimpi untuk. Jadi kayak sekarang ini. Karena kalau mau bilang. Hubungan pertemanan antara Beta dan Om Vicky di Meheo. Hmm. Itu memang sudah ada karena dari istri. Oh. Istri ini keluarganya Om Vicky. Tetapi tidak pernah kotor berbicara tentang konten atau YouTube. Hmm. Nah jadi. Bertemu kotor hanya dengan lucu-lucu. Jadi Om Vicky ini sering ganggu. Kalau ketemu Beta dipanggil kreng. 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 Itu kan orang mengkreng. Karena Beta. Kalau dia telpon atau Beta. Oleh kreng. Oh. Bagaimana kah? Sudah aman ke tidak? Kau punya bisnis itu. Oleh kreng. Sudah bagus ini. Jadi tiap kali itu hanya panggil kreng. Sudah. Kemudian Sanchez. Kita berkenalan begitu. Saya juga. Semineo. Semineo. Alfa. Ya. Berkenalan juga begitu. Kalau yang Beta sudah tahu sampai sekali itu adalah Darli. Dengan. Om Farid. Om Farid. Itu memang. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah berkomunikasi. Nanti setelah bergabung di CCTV baru Beta ini. Jadi awalnya itu bahwa. Ketung duduk-duduk. Bercerita. Segala macam. Maka tawaran lagi Om Vicky. Om Vicky di meo bilang. Daripada kutung bercerita. Ketawa-ketawa. Lebih baik kutung bikin satu hal yang kira-kira bisa berguna. Bagi banyak orang. Jadi Beta itu dipanggil ketika dosus syuting episode pertama. Oh begitu. Sementara syuting. Om Vicky telpon. Geng Liriba. Ah. Geng Liriba. Geng Liriba. Om Vicky telpon. Om Robi di mana? Di rumah. Kakak datang dong kok. Biar dia perlu. Minta maaf. Tapi kan. Om Vicky ini kadang-kadang kutung dulu ceritakan. Kutung mungkin bokeh satu botong. Sambil ceritakan. Jadi panjang. Tetapi dia serius. Dia bilang. Soalnya kakak. Beta ada butuh. Betul kakak. Maka kesana sudah ada Sanchez. Alpha semua. Dengan Om Darli ini. Untuk mau bikin. Katanya bikin konten. Jadi Beta juga bingung. Eh sudah. Beta juga. Ini saya. Tok ini. Kak Robi berperan. Jadi orang. Jadi orang. Jadi orang. Wih. Kermana Om Vicky. Son deh. Coba. Coba. Nanti kalau kermana-kermana. Kutung ulang lagi. Sekarang kutung coba. Akhirnya berjalan. Berjalan sampai saat ini. Kutung. Tetap eksis ini. CCTV channel ini. Hanya beta heran begini. Kakak Robi. Ia logat apa. Tapi bisa Voti itu. Ada di episode. Oh iya. Voti. Voti di Bila We. Ini orang. Ini orang takut juga dia. Rogat silogat. Kutung batiru batiru. Mau Voti juga kan susah. Jadi memang. Itu hanya karena. Memang mau belajar. Mau belajar. Jadi beta. Kalau di lingkuan keluarga. Beta Pemamu. Ini kan orang Rote. Bandi di. Obobo itu keluarga besar. Jadi biasanya. Kalau ada kematian. Atau masuk minta. Sering pakai gong. Nah itu. Kalau kebanyakan keluarga. Saudara itu hanya lihat. Tapi beta langsung pakai kombo. Oh begitu. Jadi mau salah benar. Beta Voti dulu. Nanti baru minta tanggapan. Tau kemana. Kok Foti begitu. Tau mau kemana. Jadi dari belajar. Mari minum. Oke. Kotong minum. Kotong santai. Jadi memang itu hanya belajar. Bahasa Umoban bahwa. Segala sesuatu. Kalau kotong Soni belajar. Apa ya Soni bisa. Contoh bahasa Umoban. Beta Pemamu. Pembahasa. Beta Kuasai. Beta Pemamu. Apa pembahasa. Beta Kuasai. Soni. Kuasai bukan mengerti. Saya aktif. Aktif. Bicara. Bicara juga. Ini beta aktif. Rote pun beta aktif. Dengka. Ini. Nah Dengka bisa. Termanu bisa. Oh begitu. Kalau bahasa termanu. Bahasa Dengka. Ini kan beda di dialek. Kalau misalnya orang Rote termanu. Dia bilang. Bimana itu. Mulo B. Mulo B. Tapi kalau orang Dengka. Bemu. Nah. Itu agak sedikit. Beda-beda tipis. Jadi bukan mengerti. Saya aktif. Ini kata juga aktif. Di rumah. Kalau masih beta belum menikah. Di rumah. Kalau orang Rote datang di rumah. Beta mau poten. Beta bahasa endek. Karena beta paling besar. Tahu. Ketika orang Dengka datang. Beta mampu. Tadi beta bahasa Rote. Jadi. Ini dua-dua beta tahu semua. Dan dari enam orang. Ketika bahasa saudara. Hanya beta. Saya mengerti. Karena beta mau belajar. Om Boban. Beta mau belajar. Beta bergabung dengan. Arisan endek dorang. Semua. Dan disitu. Bukan sekedar ini. Beta saling mengunjungi. Pilih beta belajar. Ini bahasa. Oh bahasa endek seperti ini. Bisa. Dan mau omong apapun. Beta mengerti. Kalau endek. Luar biasa. Berikutnya kakak Robi. Iya. Si Siti pun. Ini kan. Karya. Lapan bulan nih. Iya. Hampir. Hampir. Sembilan bulan lah. Hampir sembilan bulan. Beta liaju jalan. 30an episode ini. Sudah hampir 34 atau 33. Kakak Robi. Iya. Ini kotong bawa omong karya yang. Tadi kotong baca cerita. Di kendaraan tuh. Kakak Robi bilang. Kotong berkarya dulu. Yang orientasi uang. Iya. Ini ceritanya kemana? Si Siti pun. Ini. Ha. Si Siti pun. Ini kemana? Kakak Robi. Jadi memang. Ha. Ini perlu komitmen. Kak Boban. Komitmen dalam tim. Ha. Bukan beta memuji. Beta teman-teman tim. Di Siti pun ya. Tetapi paling kurang. Kotong sudah punya komitmen. Bahwa. Yang kotong utamakan itu. Profesionalisme. Artinya bahwa. Jangan kotong berpikir tentang uang. Karena kalau kotong. Awalnya kotong berpikir tentang uang. Maka ini konten tidak akan jalan. Kak Boban. Itu beta jamin 100%. Beta sepakat. Tidak akan jalan. Tetapi yang penting kotong semua komitmen. Bahwa. Ha. Konten ini harus berjalan. Kotong terus berkarya. Untuk banyak orang. Jadi. Satu nilai yang positif buat ketong itu. Adalah bahwa. Seribu orang menonton dalam satu jam. Sadi itu hal yang sudah luar biasa. Kepuasan. Kepuasan pantin yang luar biasa. Itu. Sudah melebihi dari uang yang kotong harapkan. Karena kekotong mengharapkan uang tidak akan dapat. Jadi kotong hanya bisa. Bagaimana kotong ini. Bisa berguna bagi banyak orang. Makanya tadi Bt bilang bahwa. Kotong hitung satu jam saja. Kalau sudah seribu orang yang menonton kotong film. Berarti itu sudah ada manfaat yang luar biasa. Luar biasa. Satu hari bisa sampai 4-5 ribu orang yang menonton. Itu luar biasa. Dan itu tidak pernah kotong bayangkan. Robi tidak pernah membayangkan. Bahwa Robi muka ditonton seribu orang dalam waktu satu jam. Tetapi dengan kehadiran si tipu di situ. Maka. Itu semua terjadi. Jadi intinya bahwa kotong tidak berpikir tentang rupiah. Tidak tentang uang. Karena kalau kotong berpikir tentang uang. Maka mungkin jalannya 1-2 bulan sudah selesai. Sudah selesai. Karena masing-masing berpikir. Wah apa yang kotong dapat. Capek saja. Buang waktu. Tetapi kalau kotong berpikir ekonomi Kak Boboan. Ini sebenarnya investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Bahwa waktu itu yang akan menentukan ini semua. Karena bagaimana Kak Boboan. Pegawai juga kan sebelum kerja. Orang bukan langsung kasih gaji. Lu kerja dulu berapa gaji. Logikanya kan begitu. Nah kalau kotong baru satu episode. Terus kotong mau dua. Itu kan orang gila saja yang. Jadi ini sebenarnya juga pelajaran buat kaum muda. Teruslah berkarya tetapi jangan orientasi tentang uang. Karena kalau seberorientasi tentang uang. Maka tidak akan jadi. Bisa berhenti di tengah jalan. Dan tidak akan berkembang. Kakak Robi. Omong-omong sekarang kalau proses syuting satu minggu berapa kali? Dua kali kita hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Karena setiap minggu itu kita harus upload dua episode. Oh betul. Uploadnya hari apa? Hari Selasa dengan hari Sabtu. Hari Selasa dengan hari Sabtu. Jadi satu minggu dua kali. Dua kali. Kakak Robi berikutnya begini. Ya. Ini kan personilnya banyak. Ada sekitar timnya. Ini ada dengan talent. Talent. Ini berapa orang ini Kakak Robi. Kita sekitar ada dua belas. Dua belas orang. Itu sudah dengan kameramen. Semua editing semua sudah. Dua belas orang Kakak Robi. Ya. Istilahnya dua belas kapalan. Dengan pemikiran masing-masing. Itu sudah. Itu Kakak Robi yang bikin tetap sulit. Ini apa Kakak Robi? Yang pengalaman Kakak Robi. Jadi ini kita juga ini memang awal-awalnya sering konflik juga. Ya. Tetapi mungkin ada yang lebih tua. Kita saling mendengar. Jadi seperti Om Vicky. Om Vicky dengan Beta ini bedanya terlalu jauh usia. Vicky 30an. Beta sudah 43. Tetapi di situ. Ketua semua sepakat. Bahwa ketua semua yang ada. Sebelas orang ini. Yang paham tentang digital ini hanya Om Vicky. Sehingga Kotong percayakan kepada Om Vicky untuk mengendal itu. Dan anggap saja bahwa Kotong. Anggap Om Vicky itu adalah Kotong Pemanajer lah. Jadi bagaimana dia bisa mengatur Kotong. Apapun di pun kebijakan. Apapun di pun keputusan. Selagi menguntungkan Kotong semua. Kenapa tidak? Jadi Kotong berpatukan pada Kotong Pemitmen. Bahwa Kotong mendengar orang yang lebih dipaham tentang hal ini. Sehingga tidak ada lagi harus. Oh ya Beta begini. Itu yang pertama. Yang kedua. Bukan hanya sekedar Kotong punya channel Youtube saja. Tetapi Kotong beranggapan bahwa ini Kotong satu keluarga ini. Keluarga besar. Sejati keluarga besar. Bukan hanya dari sisi tipu. Tetapi ini memang keluarga besar yang secara tidak sengaja Kotong membentuk. Ini lingkungan keluarga ini. Sehingga tidak ada rasa iri satu dan satu. Sehingga total Kotong bekerja itu. Jadi contoh kayak Vicky saja Kotong siram di air. Terus bagaimana Darli ini dia menipu Beta. Dan itu risiko. Sehingga tidak ada lagi. Kalau misalnya Kotong punya rasa kekeluargaan. Contoh sederhana. Beta siram air di Om Bowen pasti Om Bowen parah. Tersinggung. Tetapi karena Kotong merasa bahwa ini semua Kotong satu. Sehingga itu ada rasa untuk saling begini begitu satu dengan lain-lain. Jadi memang jalannya enak. Keren-keren. Ada yang begini. Satu positif. Yang Beta tangkap. Beta Ju ikuti CCTV ini Ju dari awal. Terima kasih. Beta tahu ini apa? Keringat dan air mata. Ini proses ini CCTV sampai jadi dikenal sekarang. Ada Ju. Ya ini kotong mbak omong. Su besa. Jadi bilang ada beberapa Ju. Om Fari dong Ju. Minum-minum. Tapi pas syuting. Akhirnya sudah jadi minum. Itu positif sekali. Kita lihat. Pas jam syuting. Jadi memang selain kotong berkarya kotong juga bisa merubah. Merubah pribadi kotong sendiri maupun teman-teman. Jadi kebiasaan mungkin yang awalnya mungkin sole jelek juga ya. Tanda kutip. Tanda kutip. Mungkin sering minum atau apa itu bisa dibatasi. Jadi lu boleh minum. Tetapi hari Sabtu minggu ini lu punya jadwal. Ya itu tadi. Karena berdasarkan komitmen. Komitmen tadi. Sehingga disitu mungkin dengan sendirinya ada yang merasa bahwa dia merasa memiliki ini sisi tipu. Kalau misalnya dia sudah pergi berarti ruginya dia sendiri. Ya kan. Bagaimana kotong mau bisa berkembang kalau kotong diri sendiri kotong bisa handi. Ya kan. Jadi memang ada hal positif yang memang kotong rasakan. Kemudian bukan hanya itu saja. Tapi dalam segi rohani pun kotong terapkan dalam sisi tipu. Contoh kayak kemarin Pasca, Kamis Putih sampai Jumat Agong itu. Di grup selalu kotong informasikan. Ingat gereja besok. Oh begitu. Ingat gereja besok karena kotong semua ini sisi tipu. Soalnya ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Nah itu. Ya akhirnya kotong semua bukan karena ajakan di grup itu. Tetapi dia kan kesedaran hati. Banyak yang kiri-kiri gereja. Maka foto di gereja kirim ke grup. Puji Tuhan. Berarti semuanya. Rajin ke gereja. Kemudian ketempung satu Om Farid. Kan Muslim. Dia sementara menjalankan ibadah puasa. Dia minta izin satu bulan. Dan Om Fikir juga mengizinkan. Oke. Silahkan jalani dulu. Lu punya ibadah puasa. Tapi ingat. Puasa yang benar. Karena kotong dari sisi tipu suka kasih izin satu bulan. Ya memang ada hal-hal positif yang kotong belajar di situ. Saling memotivasi baik rohani. Ya. Dan itu memang nilai tambah tersendiri dalam kotong-kotong channel Youtube itu. Luar biasa. Tidak terkesan kotong hanya mau mencari sensasi lah segala macam. Tidak. Tetapi semuanya kotong ini. Bagaimana menanyemen usaha hidup juga itu yang diajarkan. Kalau kotong hanya berpetokan pada satu ini saya tidak akan. Tetapi bagaimana kotong berusaha untuk semua ini bisa jadi berubah, bisa jadi baik, bisa menghasilkan uang. Dan itu yang Om Fikir ajarkan. Berta lihat juga sempat 2-3 kali kotong-kotong di apa? Food, 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 food yang apa? Mobil food. Mobil food, mobil food juga sisi tipu, anak-anak sisi tipu semua. Ya itu satu usaha yang diberiakan oleh Om Fikir untuk kotong sisi tipu. Kalau bisa ada punya apa namanya khas, segala macam. Jadi karena syuting ini kan butuh duit juga, Kak Bopan. Semua perokok, 11 orang semua perokok. Karena di konten itu, konten dilarang, solo boleh merokok. Karena koto memberikan pelajaran kepada koto-koto anak-anak dong. Bahwa soalnya boleh merokok itu, itu yang kota itu. Tetapi kalau misalnya syuting, dalam satu kali syuting, koto meli rokok, misalnya satu bungkus. Satu bungkus selesai sudah. Nah ini kalau orang yang disonkomitian pasti selari. Uang suka luar, waktu. Waktu suka luar, tapi soalnya ada di bungkus hasil. Jadi memang itu, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Berikutnya, Kakak Vicky, eh Kakak Robi. Iya. Kalau Kakak Robi pribadi sendiri, personil semua dekat. Atau ada satu yang lebih dekat begitu? Tidak. Semua ini? Semua kotong saling mendengar, kotong saling memberikan masukan. Tetapi kalau secara emosional, kalau dalam pekerjaan syuting, saya beta sonipacocok dan Sanchez. Sonipacocok? Semineo? Semineo ini. Karena memang kalau syuting beta dan dia berhadapan, dia pasti ketawa. Oh begitu? Entah di muka lucu atau bisa sudah tahu. Tetapi tidak ada, beta bisa terlalu lama berhadapan dan dia pasti beta ketawa. Dan kata terus, kata terus. Kata terus itu. Sehingga kalau beta, makanya kalau kamu melihat, kalau beta dan dia sering, paling jarang melihat di muka. Karena bisa ketawa. Karena memang ini semineo, ini kotong baru lihatnya kotong lucu. Betul. Itu ada tuh. Jadi memang secara emosional, kalau di syuting beta dan dia memang sonipacocok. Sonipacocok. Tapi yang lain aman-aman. Yang lain aman-aman. Om Darli juga depung. Om Darli juga kita lihat depung. Proses juga luar biasa itu. Itu orang luar biasa. Jadi memang kakak boban om Om Darli bahwa ternyata yang memotivasi ketong ini sebenarnya Om Darli. Karena dengan dia punya, apa namanya, kerelaan waktu. Tiap minggu ya? Tiap minggu dia turun dari. Sekarang dua kali? Ya. Syuting dua kali jadi berarti? Sabtu minggu. Nanti minggu malam dia pulang ke Soe. Karena dia juga di sana honorer di PPO tuh. Driver Pemcat KTS. Jadi hari Sabtu, hari Jumat malam, dia turun dari Soe. Itu sampai hari Minggu malam baru dia balik ke Soe. Jadi kotong lihat dia pun pengorbanan waktu, tenaga ini. Hanya kotong jadi malu. Keurangan dari Soe, saya bisa hadir hanya untuk sisi tipu. Apalagi kotong yang ada di sini, kenapa? Sonde kan begitu. Hanya ini termotivasi juga. Pacu kotong untuk semangat. Berikutnya ke Kerubi. Ini garap kotong seomong sedikit masuk di produksi. Dia penceritanya ke mana? Dia pun ide cerita atau apa garap keroyok tuh? Ya. Jadi memang ada sutradaranya itu Om Opa. Om Opa. Opa Paha. Dia yang tulis skenario. Dia yang menulis. Tetapi bukan berarti dia menulis terus dia mengatur semua. Tidak. Tetapi hebatnya dia. Dia tanya kembali kotong. Ini endingnya mau ke mana? Yang hasil akhirnya itu ke mana? Dan itu biasanya kotong serahkan kepada Om Vicky. Jadi misalnya cerita ini, oh sebegini. Dia sudah bikin sebagai scene. Oto harus berperan gini. Tetapi nanti hasil ending yang terakhirnya itu kotong kesepakatan bersama. Jadi ada yang kotong siram Om Vicky. Ada yang kotong pukul Om Vicky. Itu sudah melalui proses. Jadi kadang-kadang kotong juga berpikir bagaimana kotong bisa bikin-bikin. Tapi Vicky itu, eh kotong harus total. Kotong sudah, jadi istilahnya kotong begini. Adek bikin lucu tuh suara gampang adek. Nah itu istilahnya kotong gitu. Bikin lucu tuh suara gampang. Suara gampang adek. Kasih ketahu orang suara gampang adek. Nah akhirnya motivasi semua. Jadi memang awal-awal kotong agak sunggan lah. Bagaimana beta harus tipu si Sanchez, tipu Darli. Ini juga kayaknya bertentangan nih kotong-tempikin. Tapi ini tuntutan di konten seperti ini. Akhirnya kotong-tempikin. Dan akhirnya aman-aman sampai sekarang. Mau bagaimana, mau pukulkan, mau apa itu subiasa. Nah subiasa. Beta penasaran ini. Satu niwek penasaran. Yang to'o pun kios. Itu siapapun kios. Ini lokasi syuting. Jadi lokasi syuting ini di Lilibang. Yang kios itu mirip orang dari Dili. Orang dari Dili. Orang Dili. Itu bapak mantunya om opa itu. Opa bahapun bapak mantu. Kebetulan. Karena kotong lokasi syuting di situ. Makan kotong minta beliau. Tapi beliau memang sangat akrab. Dan mendukung kotong-kotong konten ini. Dukung sekali. Nah kadang kotong syuting beliau kasih kopi. Segala macam. Eh luar biasa. Luar biasa orangnya baik. Kakak Ruby berikutnya. Beta juga ingin tahu satu hal. Iya siap. Motor Revo. Oh Revo. Kope. Oh Kope. 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 Jadi itu motor itu. Itu miliknya Om Vicky. Jadi sebenarnya motor operasional untuk Om Vicky punya karyawan. Tetapi ada Revo itu ada dua kalau salahnya beliau punya. Yang itu memang aslinya itu karyawan toko dong. Om Vicky karyawan yang dia kasih untuk pakai. Tetapi karena mungkin itu ada motor atau mungkin Om Vicky kasih motor yang baru. Sehingga Sony terpakai itu yang ketempakai untuk di konten ini. Dan itu motor memang khusus untuk CCTV. Pakai jalan-jalan dia marah. Dia bilang Sony boleh. Ketempakai syuting lain di motor. Ketempakai bawa jalan ada CCTV beser-beser di situ. Orang-orang bilang apa. Jadi memang itu motor memang hancur-hancuran. Tapi mungkin karena Om Vicky ini orangnya memang orangnya profesional. Jadi ketika mungkin ada pecah di sini dia langsung kerja. Dan itu biaya dia sendiri. Oh begitu. Nah di biaya dia sendiri. Jadi memang kotong dapatkan promoter yang luar biasa. Artinya dia bisa mendukung. Dan memang pergumulan beliau itu bahwa bagaimana kotong ini bisa berguna bagi banyak orang. Itu yang dia sering ngomong. Berguna bagi banyak orang. Berguna bagi banyak orang. Karena prinsipnya dia jangan pernah lu bicara tentang harta atau kekayaan. Tapi lu Sony bisa berguna bagi banyak orang percuma. Lu miskin tapi lu berguna bagi banyak orang. Berarti lu kaya. Lu kaya tapi lu tidak berguna bagi banyak orang. Maka lu miskin. Itu itu prinsip yang diajarkan di ketong. Dan itu yang nilai yang dibanggikan. Jadi hanya kotong sudah pernah berpikir yang macam-macam. Bahwa hidup ini sebenarnya santai saja. Karena kesuksesan ini bukan berarti apa. Tetapi kesuksesan itu adalah perjalanan. Perjalanan hidup. Kalau kotong semua mengajarkan suksesan tidak akan puas. Orang sukses saja. Kak Bopo dia bilang. Wih, balong. Biar belum pencet. Biar belum pencet. Biar belum pencet. Masih lah. Padahal menurut kotong sukses. Tapi menurut dia sendiri. Tidak sukses. Nah sukses yang seperti apa yang kotong cari. Makanya sukses itu adalah perjalanan. Itu waktu. Tapi bagaimana kotong bisa berguna bagi banyak orang. Itu yang kotong sisi tipu selalu tekankan itu. Ais ini. Berikutnya. Istilah-istilah. Oh itu. Kope. Apa? Nuri. Apa? K.E. Ini yang punya hotel Neo. Ah Neo. Itu itu. Itu istilah itu. Sebenarnya paling jago buat istilah ini semi Neo. Terus sama dengan demam. Ompa P. Ompa P. Ini kalau istilah paling banyak. Tetapi itu Vicky juga itu. Banyak istilah judia. Bagaimana itu ada satu yang dia bilang. Atambua. Eh apa? Oh Atambua. Itu apa Atambua. Asal mau langsung nikah. Terus bisikah sama apa segala macam. Pokoknya dipusingkan terlalu banyak. Om Darli? Kalau Om Darli ini. Memang dia muka-muka kering. Dan memang dia lucu. 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 Jadi memang ketompong konten ini sebenarnya. Ketompong itu Om Darli. Kombinasi justru Pak. Saling-saling apa? Jadi semuanya sudah Pak. Kalau Om Alva. Itu yang ketompangnya dia Nuri. Itu karena itu Darli punya singkatan. Rambu merah. Rambu merah itu. Makanya dipanggil Nuri. Kalau Beta. Sering-sering hanya Sanchez. Rore. Rore itu Robert Ritu. Kemudian dia bilang artis. Anak Rote, Istri Sabu. Itu singkatannya terlalu banyak. Itu Sanchez. Semineon. Oh begitu ini. Singkatan terlalu banyak Kak Boban. Jadi. Ini kasih tunjuk. Skenary atau skrip. Lebih banyak improv. Kakak ada lebih banyak improv. Kita improv. Improv. Tapi improv sama boleh keluar. Keluar dari itu dan kerangka. Skrip yang ada. Skrip yang ada. Jadi memang sutradara Opa ini. Dia hanya kasih skrip saja. Jadi mungkin sebelum syuting. Dikirim di grup. Pelajari sudah. Supaya jangan terlalu kat-kat banyak. Jadi kotong pelajari mungkin 5-10 menit. Sudah. Masing-masing baca dan jalan sudah. Mau omong-omong pengalaman syuting pertama ke mana? Kakak Robi sendiri. Luar biasa. Memang pengalaman awal itu kotong. Banyak kesalahan yang memang. Itu pernah syuting pertama itu. Bukan-bukan liba sebenarnya. Syuting pertama itu adalah turung kampung. Turung kota. Turung kota. Karena itu menceritakan bagaimana. Ini Darli. Dari Soe datang ke kota Kupang. Tetapi karena itu proses awal. Yang memang kotong semua. Lihat kamera kotong malu. Akhirnya itu Soe. Memang ada. Tetapi kotong Soe upload. Karena memang kekurangannya banyak sekali. Itu awalnya. Peter Soe pernah berhubungan. Ini barang kaboban. PG baru langsung syuting. Kaket kamera. Kaget. Jadi Soe nyambung. Kotong masih bingung-bingung juga lah. Muka tangga. Orgumnya muka tangga. Jadi memang itu Soe bisa. Nah dari situ kota ngevaluasi. Ong Fiki. Ini kayaknya Soe boleh begini. Soe boleh lihat kamera pada saat syuting. Baru karakter kotor harus dapat. Tooh harus tooh. Jangan jadi begini-begini. Kalau tidak kan. Beta dialek rote. Misalnya Beta. Woy koperasi. Lu Pimana. Kadang-kadang Soe pakai dialek. Tapi biasa. Oh Pek. Lu Pimana nih. Nah itu kan Soe dapat lagi. Soe batarik. Batarik. Akhirnya Soe nyambung. Nah dari itu pertama. Itu ketemu aja lah. Akhirnya jadinya. Itu geng lili. Baitu. Geng lili. Episode pertama. Episode pertama. Nah pengalaman begini. Beta kalau Beta sendiri. Beta malu. Biar nonton video lama. Kalau kakak Robi kemana. Itu sudah. Jadi memang begini. Kak Boban. Memang malu untuk diri sendiri. Malu diri sendiri. Kan kok Beta juga senjata percaya diri. Beta. Beta episode yang terakhir. Beta Bu Ana yang kelas 2 SD. Ini dia malu. Wih. Bapak nih ini. Apa. Dibu nama. Face note yang. Ini my tua. Padahal itu om Darli. Ini. Beta. Iya betul juga. Beta nonton kembali. Wih. Kok Beta bisa fight note yang laki-laki. Tetapi ini kan tuntutan. Tuntutan peran. Peran ini. Tuntutan skenario. Tetapi Beta. Tapi istri. Bawa. Wih. Bosung lucu. Betul ya. Lu bisa jadi begitu. Beta bilang. Ya itu. Cuman ada teman. Memang begini. Teman kantor bilang. Wih. Lu ini par lenteng. Masa di atas motor. Ini kalau perempuan. Di balak. Wih. Dia masih. Jangan sampai begini. Banyak-banyak hal. Yang memang. Kau sudah sadari. Tapi sebenarnya. Itu lucu. Dan memang. Luar biasa. CCTV ini. Kau sudah masuk. Terakhir. Ya. Siap. Kakak. Kakak Robert. Ada cerita bahwa. Di kantor. Ya. Di kantor. Di kantor. Di kantor. Kapal lah bilang. Goy ini. Simulet tenar. Simulet tenar. Bisa lebih tenar. Ya. Jadi memang. Tapi. Teman-teman kantor. Dung mendukung. Dukung. Terutama Beta Bos. Pak. Eko Chandra. Pak Lura. Pak Lura. Pak Lura apa ya? Oesapa Barat. Pak Lura. Oesapa Barat. Oh di Kelurahan. Kakak Roby di. Kristian Eko Chandra. Orangnya luar biasa. Dan memang. Ada buktikan juga. Yang dia. Kinerja. Jadi. Kabupan Kotom. Kelurahan. Sudah dua tahun. Berturut-turut. Juara satu. Apa. Kelurahan terbaik. Oh. Kelurahan terbaik. Jadi memang. Belio ini juga. Salah satu toko yang memang. Dia ini memotivasi ketong. Hmm. Jadi. Pernah. Beta bicara dengan dia. Beta bilang. Bapak. Aduh. Bapak. Beta ini. Wih. Om Roby. Itu harus. Om Roby. Tekuni sudah bagus tuh. Kedepanya itu bagus. Jadi dia kasih motivasi. Motivasi. Tetapi dia bilang. Ingat bahwa. Hmm. Kalau sudah bisa begitu. Maka Om Roby. Bisa bagi waktu. Hmm. Bagaimanapun. Pekerjaan itu lebih penting. Hmm. Ya. Ya Bapak siap. Ya Bapak. Makanya. Kalau kita ambil waktu. Itu Sabtu dan Minggu. Hmm. Jadi. Teman-teman di kantor. Memang mendukung. Ya tapi itu sudah. Ada hal-hal lucu. Yang memang. Lo sering. Omong di beta. Kabupan. Hmm. W. Jadi. Bapak nama di kantor. Bukan Roby lagi. Sekarang. To'o. To'o. Semua. Kemudian orang. Kalau misalnya. Hampir di urus administrasi. Juga bukan Pak Roby lagi. To'o. Hmm. Jadi sudah intik dengan To'o. Padahal dulu. Biasanya di kantor. Saya belum ada konten ini. Obe. Hmm. Tentu singkat. Obe. 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 Kepala seksi dong. Biasanya panggil. Obe. Obe. Nah. Sekarang. Nus panggil. To'o. Weta of loba more. Hahaha. Jadi luar biasa. Oh. 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 Terakhir. Berusaha lah untuk berguna bagi banyak orang. Karena. Kalau ke to'o. Tidak bisa berguna bagi banyak orang. Lebih baik ke to'o. Tidak bisa buat konten. Itu. Begitu sudah. Komitmen. Komitmen. Jadi. Ke to'o harus berusaha bagaimana ke to'o menghibur orang. Orang merasa terhibur. Sehingga ini. Kehidupan ini kan santai obokan. Ke to'o jangan berpikir yang aneh-aneh. Iya. Jadi. Eee. Istilah ke to'o. Bim pribadi sendiri. Senin sampai Jumat. Ke to'o sesibuk. Tandai aktivitas. Tapi hari Sabtu dan Minggu. Kau tuh ketawa di sisi tipu. Di lokasi sutik. Itu sudah luar biasa. Utang juga kau tuh bisa lupa tuh. Kau bang. Betakutip. Kakak Romo Amanci bilang. Berbagi kegembiraan. Berbagi suka cita. Jadi memang. Betam prinsip video tuh. Sederhana saya. Kau bang. Bahwa. Jangan pernah berpikir. Untuk melakukan hal yang sudah bisa kau lakukan. Tetapi lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Itu betam prinsip video. Makanya sampai sekarang itu eksis. Kalau kita berpikir tentang kaya. Sudah terlambat. Ya toh. Kesuksesan. Orang bisa sukses. Umur 60. Dia bisa sukses. Dan tidak dikatakan terlambat. Tetapi bagaimana ini perjalanan hidup. Kau to'o bisa mengisi untuk hal yang bermanfaat. Mungkin begitu suka bermanfaat. Siap. Kakak Robi. To'o Flowmore. Siap. To'o Flowmore. To'o CCTV. Iya. Terima kasih. Siap. Sudah berbagi cerita di Om Boban Channel. Kakak. Sehat selalu. Siap. Terus menginspirasi kotong. Iya. Orang NTT. Khususnya kotong anak-anak kupang. Kakak dong. Terus menginspirasi. Terima kasih. Suhadir di Om Boban Channel. Kakak. Saya dulu itu betamnya cuma pesan ya Om. Minta waktu sedikit. Siap. Siap. Betamnya pesan buat teman-teman semua. Terutama ke Ula Muda. Jangan lupa ya. Nonton kontennya Om Boban Channel. Terima kasih. Karena disini mengedukasi kita semua. Bagaimana perjalanan hidup seseorang. Itu bisa diangkat oleh Om Boban. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam alaik. Salam alaik.